Halo sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini saya masih tetap bahas STB HG680V ya Jadi ini ada request sebetulnya dari komentar Dari penonton ya, berkomentar untuk hasil backup dari firmware real unic ini Karena dia katanya tidak punya visi untuk ganti custom STB Android ini Jadi disini saya akan coba untuk backup dulu Jadi untuk pemula yang belum tahu bisa lihat video ini ya untuk cara backupnya Nah disini saya menggunakan firmware real unic ya Jadi ini cukup simple dan menurut saya si stabil dan ringan ya Nah pertama kita tentunya untuk backup itu harus memerlukan sebuah SD card yang sudah ditanam di Ditanam TWRW ya TWRF Ini menggunakan TWRF 311 zip Nah untuk selanjutnya siapkan dulu class disk ukuran 43 ya Jadi disini kita akan masukkan dulu TWRF nya Dan selanjutnya kita masukkan Nah selanjutnya kita masuk ke Ini ya Ini terminal emulator Karena disini ada tidak ada tulisan terminal emulator Jadi real unic ini adalah Terminatornya ada di 1212 real unic ya Kita masuk dulu disini Nah seperti ini Setelah ini kita masukkan dulu disini Ketik SU Lalu klik yang tanda panah ini di bawah Ini enter ya Nah seperti itu Lalu ketik lagi reboot Kita masuk Nah reboot Bentar Ini sebutnya enak pakai keyboard ya Jadi kalau pakai keyboard Kita coba pakai keyboard dulu Ketik reboot Nah pakai keyboard enak ya Sepasi Recovery Nah seperti ini Lalu klik enter Nah disini akan STB nya akan reboot sendiri Akan boot ulang Kita masukkan Si SD Card Yang sudah diisi TWR app tadi Kita masukkan ke STB nya Dan Plastic nya juga Dimasukkan Dovr app tadi Nah disini Kalau menggunakan MOS ini terlalu cepat ya Jadi kita harus menggunakan remote Dan disini Kita hitung dari atas Kita masuk ke Apply update From EXT Disini Satu Dua Tiga Nah ini ya Klik Enter Nah disini kan tadi Kita namanya RTF nya Dari Micro SD Jadi kita masuk ke Micro SD Update From Micro SD Ke SD Card Nah klik enter lagi Nah masuk lagi Ke EWR F 31 1 zip Klik enter lagi Nah sampai muncul Seperti ini Nah seperti itu ya Nah disini Kita tarik Bagian ini Nah seperti itu Lalu klik Backup Nah disini Kita akan Centang Centang bagian Recover Checklist Di sini Boleh dicentang Atau Bagian Logo ya Ini Centang Atau tidak Tidak apa-apa Saya mau Centang aja Logonya Oke sekarang Kita Store ke SD Atau ke Memory Harddisk Airplash disk Ya Disini Klik centang Lalu tarik Bagian Oke ini Klik centang Dulu Aku tarik Disini Mulai Nah mulai Disini Jadi untuk Pembang Up ke Flashdisk Itu cukup lama Ya Biasanya Tetapi Kalau ke Internal Lebih cepat Karena Tidak Pindah Nah seperti itu Ya Ini tergantung Flashdisk Yang kita gunakan Sebenarnya Kecepatannya Kalau menggunakan Plastic Spatnya Tinggi Berarti Untuk Pembang Up Lebih Cepat Untuk penyalinan Jadi Sarankan Yang Hit Cepat Untuk Plastic Biasanya Jadi Supaya Backup Lebih Cepat Tidak Terganggu Atau Tidak Terlalu Membutuhkan Waktu Lama Nah disini Kita tunggu Sampai 100% Jadi Nanti Untuk Backup Saya Akan Coba Untuk Sobat Yang Mungkin Memerlukan Silahkan Tinggal Download Di link Deskripsi Ini Untuk STB HG 680p Untuk Versi 1 Walaupun Versi 2 Atau Yang Belakang Putih Atau Hitam Oke Sudah 100% Jadi Tadi Di Skip Dulu Nah Sekarang Tinggal Reboot Karena Ini Sudah Beres Ini Sudah Kembali Reboot Jadi Untuk Hasilnya Nanti Saya Akan Lihat Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cuk Kepament Kepala 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 Kepala